Intro Kembali lagi di Inser Pagi Pemirsa Sekarang saatnya berita dari Ruben Onsu dan juga Ayu Ting Ting Kembali datang ke persidangan di kasus pencatutan nama anak mereka Yang katanya kan diperjual belikan Nah kira-kira gimana nih komentar dari Ruben Dan melihat pengakuan dari sang pelaku apakah terjadi mediasi atau bagaimana Langsung kita lihat ini dia perkembangan kasusnya Kasus pencatutan nama anak untuk dijual yang menimpa keluarga Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting Akhirnya sampai juga ke meja hijau Setelah melewati pemeriksaan yang alat Sidang perdana kasus ini pun digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur Selasa kemarin Dalam sidang yang beragendakan pemanggilan saksi terlapor yaitu Ruben Onsu dan Ayu Langsung dihadiri keduanya Ditemani sang kuasa hukum Minola Sebayang dan artis Julia Perez Ruben dan Ayu tampak tenang memberi kesaksian Meski hati cukup geram dengan pencatutan nama bayi mereka Yang diunggah di media sosial sejak pertengahan tahun 2015 lalu Dalam sidang yang digelar untuk pertama kalinya Majelis Saki memberikan kesempatan kepada terdakwan Untuk menyampaikan rasa permohonan maafnya kepada Ruben dan Ayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan akhirnya bertemu dengan tersangka, dan terus memang karena saya sama Ayu sebagai saksi, jadi ya kita memberikan keterangan sesuai dengan BAP yang ada. Enggak lah, karena buat saya kan setiap orang wajib melakukan pembelaan gitu, setiap orang wajib melakukan apa namanya, pembelaan ya bang ya. Tapi kalau buat saya sih, saya tidak mau memojokkan dia, tidak mau apa, saya berbicara sesuai dengan BAP dan terus sesuai dengan pertanyaan hakim. Dalam pengakuan di depan majelis hakim, tersangka mengaku kalau dirinya merupakan fans fanatik Ayu dan Ruben, juga keluarganya. Tak ada niat berlebih dari dirinya mencantumkan nama dan foto anak-anak Ruben dan Ayu, selain hanya untuk kesenangan dirinya belaka. Ya kalau sekarang aku fans, kalau fans kan gak bikin akun jual beli bayi ya, kalau fans itu kan ya mungkin kalau mengkritik bajunya jangan gini dong, fotonya jangan terlalu genit dong, ini kayaknya rambutnya gak cocok deh, itu fans. Tapi kalau bilang fans tapi buat jual beli akun bayi, saya lebih baik memiliki satu fans tapi yang santun baik daripada memiliki banyak fans tapi yang seperti itu. Tapi buat saya sih ya itu pembelaan diri setelah ada penangkapan sih gitu, cuman kalau boleh saya ngomong apapun pekerjaannya baik artis, pengacara, wartawan, gak ada pekerjaan yang hina orang kita nyari duit juga berkah halal kok. Jadi gak ada bilang ini resiko pekerjaan artis untuk dihina, untuk dimasuk dalam suasana seperti ini gak ada alasan. Saya pengen komenin yang tadi yang dibilang fans fanatik tuh, menurut saya itu bukan fans fanatik. Kalau fans fanatik itu cuma sama diri kitanya aja gitu, tapi kenapa anak kita juga dibawa-bawa disitu? Anak kita yang dibikinin dijual lah, apalah segala macem. Kalau fans mau kritik kita, kita aja gak usah bawa-bawa keluarga. Bagi Ruben dan Ayu pribadi, soal maaf-memaafkan sudah mereka ikhlaskan, bahkan sebelum tersangka berhasil ditangkap polisi pada September tahun lalu. Hanya saja sesuai aturan hukum, mereka tetap menginginkan kasus hukum ini dilanjutkan, lantaran terkait soal keselamatan dan keberadaan sang anak yang telah dilecehkan martabatnya dengan tindak penjualan bayi di jaringan dunia maya tersebut. Saya menerima permohonan maaf, jadi sekali lagi saya dan Ayu sama Bang Minola itu kita masih menunggu ya Bang. Permohonan maaf dari tersangka, tapi memang tidak ada yang menindaklanjuti permohonan maaf ke kami. Maksudnya minimal, saya tidak minta disembahko, tapi minimal mengakui kesalahannya saja. Maksudnya ini kan saya adalah, kami ini adalah pihak yang dirugikan gitu. Jadi minimal ada etikat baiknya, berbicara dengan baik gitu. Dan buat saya, sebelum saya sampai ada di sini, saya masih menunggu permohonan maaf. Jadi ketika tadi ditanya sama Pak Hakim, memaafkan dari hati saya yang paling dalam, Ayu, itu sudah memaafkan. Terima kasih telah menonton!